Saya kira kita kan sudah punya hak-hak konstitusi Menyalurkan pendapat ya Menyalurkan pendapat dengan baik Ya Melewat saluran-saluran tertentu Tapi kalau saluran-salurnya tidak apa Sudah tidak sudah mampet begitu Ya kemudian dibolehkan kita menyuarakan aspirasi Dengan cara yang tidak merusak Ya dengan cara kita mendatangi misalnya Dan lain sebagainya Itu adalah cara-cara yang dibenarkan sebenarnya Oleh konstitusi kita Hak-hak dari masyarakat Hak-hak dari rakyat Jadi jangan diartikan bahwa rakyat itu Kalau turun ke jalan itu membangkang Tidak dia hanya sekedar menyalurkan aspirasi-aspirasinya Ya harusnya ditangkap ini Oleh DPRD aspirasi ini Oleh DPR ya Tentang apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini Tentang apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini Tentang apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini